Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini gue mau sharing Gimana caranya bikin lampu club clip Wanda warni di belakang Apa namanya Di belakang komputer Jadi ini komputer gue Komputer gue ya Komputer gue tuh ini Satu warna doang tadinya Tuh Tuh gue juga pake LED Pake lampu ring light gitu kan Tapi kan kayak kurang manis ya Nah akhirnya gue menemukan Yang jual lampu bisa diganti-ganti warnanya Itu adalah ini Bardi Smart Home Ini Bardi Udah gue buka sih Jadi kerdusnya juga gak tau kemana nih Ini Bardi Smart Home Tadinya gue pasang di ruang tamu gue di atas gitu Cuman sering Apa ya Sering tiba-tiba disconnect gitu Kalau misalnya di lampu atas Jadi mendingan gue pake buat di deket komputer aja Lagian juga ruang tamu gue juga gak mau diganti-ganti warnanya Ya terang-terang aja putih gitu Terus Gue beli Ini Saklar Tanjang 3 meter Ada on-offnya nih temen-temen Ya udah Langsung kita pasang aja yuk Nah Nah ini udah jadi Ini udah jadi temen-temen Dan Dan Itu warnanya kan Itu ya Apa namanya Ginga ya warnanya orange Kita masuk ke aplikasinya Bardi Terus Terus Kita pilih lampu ruang tamu nih Gue udah Masuk ke lampu ruang tamu Ini kita setting Ini dia bakal berganti-ganti setiap Berapa menit sekali Eh berapa detik sekali Nah gitu-gitu Ganti-ganti Kalau misalnya gue pengen setting warna Terang gitu Atau Yaudah Gue pengen ikutin sama Ritma musik yang ada gitu Atau Atau gue Yaudah setting aja warna biru Suka-suka gue gitu Atau ungu Mau Ungu Gitu lah Oke Mantap ya Nah Jadi itu temen-temen Simple banget kan Tinggal beli Bardinya Di Tokopedia Atau di Shopee Atau di Bukalapak Harganya tuh sekitar 70 ribuan Terus Instal aplikasinya Si Bardi itu sendiri Di Playstore Atau di Appstore Terus Udah Beli kabel yang 3 meter ini Harganya 15 ribu rupiah Di toko listrik Udah Langsung jadi cakep Belakang komputer lo Dan ini juga bisa di aplikasikan Di kamar-kamar Kos-kosan Kamar kosan lo Atau kamar kontrakan lo Atau kamar pribadi lo Ditaruh di belakang TV Dan pasti bakal oke banget Yaudah Sekian dulu dari gue Terima kasih udah nonton Jangan lupa di komen Like dan subscribe Kalau misalnya bermanfaat Dan bisa tanya-tanya gue lagi Di kolom komen Oke Bye Bye